Yang mempunyai tanggung jawab Bego kan, kalau penambang ini tetap satu yang punya izin, tapi Bego yang masuk ini ada ketua. Harapan saya kan hari ini, Monggo kalau memang menginginkan dari warga ada surat penyataan, saya sebagai Kepala Jawa siap memfasilitasi. Ini harus ada hitam di atas putih, apabila penambang nanti tidak sanggup untuk menyisihkan limba-limba ini, nah perjanjian ini apa, harus ada hitam di atas putih. Tapi untuk ada Jepang yang sabar, karena dari pemerintah juga ingin memperbaiki tanggung yang kurang tinggi, mungkin yang sabar, kita kesempatan besok langsung di atas, mungkin itu. Tapi ini sementara saya mohon kepada semua pihak usia penambang, ini harus ada hitam di atas putih. Apabila penambang nanti tidak sanggup untuk menyisihkan limba-limba ini, nah perjanjian ini apa, harus ada hitam di atas putih. Yang mempunyai tanggung jawab Bego kan, kalau penambang ini tetap satu yang punya izin, tapi Bego yang masuk, ini ada ketua. Harapan saya kan hari ini, Monggo kalau memang menginginkan dari warga ada surat penyataan, saya sebagai Kepala Jawa siap memfasilitasi. Permintaan warga begitu, jadi misalkan nanti kayak penambang ini tidak siap untuk menyisihkan limba ini, perjanjiannya ya apa, apa siap mundur, apa siap ya apa. Siap diusin, kalau nggak memenuhi perjanjian. Nah, kalau nggak memenuhi perjanjian. Asalkan saya dibantu sama masyarakat, sayang misalnya. Kan iya, jenok. Ngkok, ya kan aku itu kesalahan. Pak Rulir. Pak Rulir. Pak Rulir. Pak Rulir. Kan bisa beri nomor telepon, nara apa pemaner telepon. Medio Jaya. Ya, perwakilan Pak. Ini muncul Jumbo. Nah, ini jenok orang Medio Jaya ini berada di wilayah Jugosari. Jugosari. Bukan di wilayah Sumerulu. Memang armada lewat di Desa Sumerulu. Tapi yang berdampak langsung adalah Desa Sumerulu. Desa Sumerulu. Dusun Kepantin Selatan yang berada di Jogok. Begitu yang berdampak langsung apabila limbah dari penambang ini tidak secepatnya dipinggirkan untuk dirapikan terbaik. Harapan warga masyarakat. Cuma itu, enggak ada unsur lain. Itu adalah penambangan. Karena sama-sama sudah diusir. Untuk diusir, kasar jalan ini harus keluar. Kurang halus, betul-betul. Untuk diusir, permintaan masyarakat belum dipenuhi. Itu, kok ngakibaren kok si Ano? Saya ngetahukan. Si, jangan enggak apa-apa. Iya, mari jangan saling merugikan di salah satu pihak. Artinya warga jangan dirugikan, penambang jangan dirugikan. Sama-sama saling menguntungkan. Sama menjagalah. Tentang dari penambang ya, ojok iri-irian ya. Aku sih ngusir dulu. Ini aku isi-sini masyarakat. Ini anukan contoh perbekilan diriak. Permikilan karya Bede Anun dan Panirpan diuruk hitam di atas bunda. Maka yang karya perjanjian. Jadi harus manut. Untuk manut ke aturan, guti duduk. Terus ada lagi tadi yang, apa namanya, kompensasi. Kompensasi ini bukan yang dibilang tadi 6 juta itu. 6 juta itu beda lagi. Kompensasi ini dialihkan ke penambang untuk beli solar. Kan masih ada. Setiap penambang untuk lingkungan, kompensasi untuk lingkungan kan ada. Setiap penambang. Istilahnya, seperti masyarakat itu tidak usah kompensasi, tidak apa-apa. Asalkan keselamatan warga. Betul, Pak. Jadi betul. Ia burungkan kitabnya intin. Selamatan warga terutama. Dan ini urur bahas kami. Nah, tinggal jelas. Meskipun tambah kompensasi, tidak apa-apa. Tak mengharap, asalkan permintaan masyarakat di tepat. Jaga keselamatan masyarakat. Iram di atas kudi itu perlu, Pak. Soalnya ini sebenarnya akan tahan ini sempit. Tahan di sini ini sempit. Jadi kalau air, kalau gak ada timurnya ke barat. Di sebelah timur ada pemukiman. Di sebelah barat ada pemukiman. Jadi sebenarnya ini sudah lebih baik. Jalan satu-satunya lipahnya di pinggir. Buat bendungan airnya. Biar kalau ada panjir, itu gak ada panjir. Kalau ke aliran lainnya, akan lebih lebar. Demo di Desa Jopong, Sumerulo. Soalnya aliran kalau ada datangnya panjir, tiba-tiba ya, ini alirannya ke, ini menyamping dari arah sini, menyamping ke kiri ya. Kemauan dari warga, mintanya diarahkan ke tengah alirannya, teman-teman, arah sana ya. Demonya gitu. Masyarakat meminta, teman-teman, teman-teman. Masyarakat meminta mengamankan wilayah dan keselamatan. Mumpung ada penambang, ada alat berat, iya kan. Mumpung dengan salat, penampingan dari bawah, jembatan di Gantung. Aliran ada di tengah-tengah. Betul. Cuma, di seruap, cari yang pegawai, mau ke pegawai penyodidato, kan jelas rogi, siapa jenamu Bandung. Iya, iya. Karena di luar titik koordinat, pun berperminta di masyarakat, ada kembali kali di bawah-jembatan Gantung. Nggak-tengahan ya. Beci, seru-sampi kalah. Dek, gantin solar. Mungkin, jadi seorang air tengah. Mungkin, tanpa rencana, bulambek lah, karena sepatan.